Bisa pikir dua kali saat Anda sebagai orang tua berpikiran meninggalkan anak di dalam mobil walaupun hanya sebentar. Seorang anak yang berumur dua tahun terkunci di mobil ketika orang tuanya tengah berbelanja. Proses evakuasi yang dilakukan warga dan juru parkir berlangsung menegangkan karena sang anak terlihat mulai lemas. Suasara tegang terasa ketika warga berkerumun di sekitar sebuah mobil yang sedang parkir di jalan Haji Zainal Mustafa, Tasik Malaya, Sabtu sore kemarin. Di dalam kendaraan yang terkunci terdapat seorang anak yang berusia sekitar dua tahun. Menurut warga, kondisi sang anak mulai terlihat lemas sehingga warga berusaha petugas parkir berupaya membuka paksa kunci kendaraan dengan cara mencongkel kaca. Upaya congkalk kaca tidak berhasil, warga berniat mengeluarkan sang anak dengan memecah kaca mobil. Sesaat sebelum langkah ini dilakukan, orang tua sang anak datang sehingga sang anak bisa dikeluarkan. Ada anak kecil, anak kecil ini terjebak sepertinya di dalam mobil dan orang-orang yang ada di situ berusaha untuk mengeluarkan anak. Termasuk saya juga tadi sempat mau mecahin kaca, tapi memang di sana juga orang-orang terus berusaha mengeluarkan anak dengan membuka pintu, tapi memang tidak berhasil. Tadi si kondisinya terlihat sudah keringat, basah, sebetulnya sudah lama. Tidak diketahui pasti berapa lama dan apa yang membuat sang orang tua meninggalkan sang anak dengan kondisi mobil terkunci. Setelah sang anak dikeluarkan, orang tua yang panik kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian. Ogi Fatu Zaman, Tasikmalaya, Jawa Barat